Ya, sementara itu PSSI memastikan 10% dari hasil penjualan tiket Indonesia versus Palestina pada Laga FIFA Match Day di Stadion Glora Bungtomo, Surabaya akan disumbangkan untuk rakyat Palestina. Hal ini sudah disepakati PSSI dan pemerintah kota Surabaya. Laga FIFA Match Day Indonesia kontra Palestina akan berlangsung pada 14 Juni mendatang atau 5 hari sebelum Laga Indonesia melawan Argentina. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan, Laga Uji Coba melawan Palestina bukan hanya sekedar FIFA Match Day, namun juga soal persahabatan kedua negara. Tak hanya soal meraih poin, namun pertandingan ini juga menjadi nilai-nilai yang selama ini dipagang oleh Indonesia, yaitu kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu, PSSI memastikan sebagian hasil penjualan tiket Indonesia kontra Palestina di Stadion Glora Bungtomo, sebanyak 10%-nya akan disumbangkan untuk rakyat Palestina. Hal ini sudah disepakati PSSI dan pemerintah kota Surabaya. Saya dan para ekspo dan pahali memutuskan seluruh penjualan tiket nanti, 10%-nya hasil penjualan tiket, kita akan sumbangkan untuk perjuangan rakyat Palestina yang hari ini memang masih berjuang. Stadion Glora Bungtomo sendiri dinyatakan sudah siap menggelar pertandingan-pertandingan kelas internasional seperti FIFA Match Day. Adapun timnas Palestina dijadwalkan akan tiba pada 10 Juni mendatang di Surabaya. Dari Surabaya, Itong Suyanto, Metro TV